Intro Saya kira sih buruk gitu ya, tidak ada dinamika itu yang pertama gitu ya. Partisipasi rakyat yang paling nyata itu hanya bisa terlihat dalam pemilu. Itu harus diakui gitu ya. Selain itu rakyat itu atau mahasiswa hanya dibiarkan berdemonstrasi tanpa kemudian punya kepastian apakah aspirasi itu akan direspon gitu ya. Hanya dalam pemilu kemudian rakyat bisa secara penuh menunjukkan mandatnya sebagai pemilik negara ini. Lalu kalau itu dicabut, dimana lagi ruang bagi rakyat DKI ini untuk menunjukkan cati dirinya. Pak Trubu setuju Pak? Saya tidak setuju itu seperti itu. Karena kalau dikatakan ruang demokrasi tidak ada, terus DPRD itu dipilih oleh siapa? Kan itu sudah demokratis. Ini persoalannya itu adalah bahwa gubernur itu kedudukan fungsinya kan hanya istilahnya mengkoordinir. Jadi karena fungsinya hanya seperti itu dan itu menjadi WPP, Wakil Pemerintah Pusat di daerah, maka cukup lah kalau begitu dipikirkan adalah dipilih langsung atau ditunjuk. Dengan pemikiran bahwa kalau pun ditunjuk dan dipilih langsung, itu pun juga tidak ada bedanya di masyarakat. Semanjang banyak kebijakan yang menurut masyarakat itu tidak berkeadilan. Itu yang jadi problemnya. Jadi menurut saya cara berpikir konvensional memang iya semua harus melalui pemilihan semua. Tetapi apakah dengan sifat kekhususan itu tidak boleh langsung itu kewenangan pun. Ingat kita sistemnya presidensi, presiden adalah kepala pemerintahan, kepala negara. Di dalam konteks pemerintahan maka dia adalah tertinggi. Sehingga gubernur itu harus taat patuh kepada presiden. Itu logikanya seperti itu. Sehingga kalau misalnya ini dipilih semuanya harus rakyat yang memilih, kemudian DPR juga dipilih, DPR juga dipilih. Kan ini jadi alasan sudah jelas. Tapi kan dengan pemilihan langsung selama ini juga tidak menghilangkan ketidaktaatan gubernur kepada presiden. Jadi tetap saja hirarki presiden paling tinggi lalu ada gubernur di bawahnya. Tapi tidak kemudian dengan menghilangkan proses pemilu yang selama ini sudah berlangsung, rakyat bisa memilih sendiri pemimpinnya. Jadi saya kira ini mengada-ada saja. DPR sendiri juga tidak pernah menunjukkan alasan dibalik keputusan mereka. Caranya tidak begitu berpikirnya, logikanya dibalik. Logikanya adalah bahwa ini semuanya adalah terkait dengan kebijakannya di masyarakat. Jadi kalau masyarakat itu merasa, misalnya merasa bahwa selama ini tidak ada bedanya melalui pilihan langsung dan tidak, kan itu masyarakat lebih baik ini diajukan cara berpikir progresif ke depan. Ini cara berpikir yang berbahaya sekali. Kita bisa kembali ke era Orde Lama, Orde Baru, di mana kepemimpinan satu rezim itu betul-betul kita sudah sepakat dengan otonomi daerah. Indonesia itu sangat beragam. Kita ada 300 lebih suku, 700 lebih bahasa daerah, dari Sabang sampai Merauke. Justru pemilihan yang diberikan haknya itu membuat uniqueness setiap daerah itu tumbuh. Kualitas kepemimpinan daerah itu tumbuh. Bayangkan, kalau ditunjuk, yang ditunjuk tidak sesuai. Selama penunjukan itu akan terjadi disharmoni, akan terjadi kekacauan. Jangan bilang, Nyun Sewu, gubernur di DKI itu sangat menentukan. Karena Bupati Wali Kota-nya tidak ada. Semuanya jadi seorang gubernur di DKI, jauh lebih powerful ketimbang DPRD, provinsi, apalagi anggarannya luar biasa. Jadi, berikan hak warga DKI untuk melaksanakan haknya mendapatkan demokrasi. Ya, Mas Riau. Terima kasih.